Dua spion mobil milik pasangan artis Usi Sulistiawati dan Andika Pratama di gondol maling, Selasa, tanggal 20 Juli 2021. Dalam rekaman CCTV yang dibagikan Usi, dua orang maling mengambil spion mobil miliknya yang terparkir di depan rumah. Geram dengan aksi maling itu, Usi menyatakan akan memberi imbalan 5 juta rupiah secara tunai bagi yang berhasil menangkap para pelaku. Yang bisa dapetin ini dua orang, kasih bukti benar-benar mereka, DM aku yak, rahasia terjamin akasih 5 juta kes bukan karena harga spionnya sih pengen aja kenalan sama nih maling-maling biar bisa salaman. Tulisnya, dia juga menawarkan uang tunai tersebut bagi kedua maling yang terekam kamera CCTV itu jika menyerahkan diri. Usi menjelaskan kedua spion itu jika dijual, harganya tak mencapai dengan nominal uang pemberiannya. Atau malingnya mau uang lebih banyak dari jual nih spion? Paling laku 500 ribu rupiah sampai 1 juta doang mas, sini saya kasih 5 juta rupiah. Kita kenalan nanti saya kasih tambahan deh, jelas Usi. Wajah dua pelaku yang berboncengan tersebut susah diidentifikasi karena mengenakan masker. Tampak pelaku dengan kaus menjalankan aksinya dengan menarik paksa spion hingga lepas. Sementara pelaku dengan jaket berperan sebagai pengendara motor. Tuber dan pengusaha Putra Siregar kembali memecahkan rekor muri. Kali ini rekor pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Tahun ini, Putra Siregar memecahkan rekor muri dengan kategori pribadi yang menunaikan ibadah kurban di masjid terbanyak yang tercatat sebanyak 1.100 ekor yang disebar ke 476 kabupaten di seluruh Indonesia. Andre Purwandono Kustomer Rilesien Muri mengatakan penentuan pihaknya memberikan rekor muri karena Putra Siregar berhasil memecahkan rekornya sendiri. Tahun lalu, Putra memecahkan rekor menjalankan ibadah kurban sekitar 400 hewan yang dikirimkan ke 100 masjid di seluruh Indonesia. Tahun ini, beliau berhasil memecahkan rekor beliau sendiri, yaitu di 1.100 hewan kurban di 1.100 masjid, kata Andre Purwandono dalam jumpa Pers Putra Siregar Rai Rekor Muri Pribadi yang menunaikan ibadah kurban di masjid terbanyak di salah satu stornya di kawasan Condet, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2021. Putra yang ada di waktu yang sama mulanya tidak berpikir bisa mendapatkan rekor muri karena tujuannya hanya beribadah dan berbagi kepada yang membutuhkan. Karena kesibukan, saya kan makin sibuk, jadi enggak kepikiran bakal ada rekor muri dan bakal bisa kurban gila-gilaan kayak gini, enggak kepikiran, ucap Putra Siregar. Putra menyebut kalau dirinya mengetahui, pemecah rekor kurban terbanyak mencapai seribu dan dilakukan oleh instansi atau perusahaan. Akhirnya kami bawa nama pribadi bisa kurban Alhamdulillah 1.100 ekor dan itu...